Halo sahabat pagi, sesuai dengan permintaan sahabat pagi, kita sudah siapin nih tayangan tentang koleksi boneka Barbie. Dan kita juga sudah siapin tayangan tentang koleksi-koleksi lain yang pernah datang ke pagi-pagi. Penasaran? Ini dia. Koleksi daikas ini karena memang hobi mobil atau hobi mainan waktu kecil gak pernah kebelit gitu. Yang jelas. Hobi, hobi daikas. Hobi daikas. Satu bandit-satunya belum punya. Berarti ini mainannya, mainan anak-anak gak boleh pegang ya? Gak boleh pegang. Ada yang boleh, ada yang gak. Betul, karena ini harganya juga luar biasa. Iya, iya. Yang kayak gini-gini aja ini udah, wah, juta-jutaan semua. Yang paling mahal di antara ini yang mana, atau mungkin yang paling susah didapat? Itu, HD itu. Wah, karena itu seratus tahun anniversary-nya. Seratus tahun anniversary-nya. Berarti tahun 2003. Begitu, biar. Nah ini juga termasuk langkah, ini tempat, eh si bensin nih, tempat si bensin. Ini keren banget sampai ke engine-nya. Iya, sampai engine-nya semua dalam-dalamnya tuh bener-bener mirip kayak beneran. Ini hunting-nya gimana sih? Enggak, karena kita dari komunitas, biasanya sih dari teman ke teman. Oh, pasti ada. Bedanya day case ini dengan mainan-mainan yang standar seperti biasa apa sih? Apa karena detailing-nya? Day case tuh ada banyak, adanya macam, eh, kita bilang toys dan model biasanya. Toys dan model, apa bedanya? Toys dan model. Kalau ini kan kita udah bilang model. Model, betul kan. Milip dengan aslinya ya. Kalau sekedar... Kayak gini, toys. Itu, toys. Toys. Harga semakin mahal kalau detail-nya semakin lengkap. Dan semakin susah dicari modelnya? Semakin susah. Langkah. Kalau detail, bukan patokan. Bukan patokan sih, betul. Kalau ada satu brand yang misalnya tadi kita sebut, apa? Hotmail. Hotmail itu kan? Itu detail gak gitu ngaruh. Tapi karena ada beberapa item yang memang agak limited. Karena Hotmail, sus. Nama komunitasnya apa? Day Caster Indonesia? Tidak, tidak. PND. PND itu? Pusat ngumpulnya Day Caster. Pusat ngumpulnya Day Caster. Kalau mau ikut komunitas Pusat ngumpulnya Day Caster, gimana caranya? Ada Instagram? Ada, ada Instagram, ada Facebook-nya, ada Twitter-nya. Tinggal search pusat. Tiap minggu selalu ngumpul di Wismargo. Oh, itu yang mau coci? Bagi para Day Caster yang mungkin belum berkumpul di sebuah komunitas, yang ngincer-ngincer mainan terbaru, ataupun yang langka-langka, kalau ikut komunitas akan lebih gampang jalan itu ya. Nah, itu bisa ikut bergabung. Bisa benerin Barbie? Beneran bisa. Bisa ya? Bahkan bisa ngerubah rambut Barbie ya? Jadi kalau sekarang lagi jaman ombre, itu bisa diombre dong? Bisa. Wih, lucu. Nah, ini tolong Barbie saya dirubah jadi barcode. Gak didandanin. Ini Barbie-nya kan bagus-bagus ya? Oh, keren banget. Beda lu main ini ya? Oh, diapain tuh? Di highlight. Di highlight. Ini rambut baru. Rambut baru. Aslinya rambutnya? Aslinya kayak gini nih. Blondi gitu, potak-potak gitu. Tengahnya potak. Ya ampun. Kalau ini udah di volume, high volume. Tuh, lihat tuh. Oh, iya bener. Ngebenerinnya apa aja? Rambut? Atau ada yang lain juga? Iya, rambut. Biasanya nomor satu rambut. Terus alatnya kedua jarum sama gunting. Jadi khusus buat rambut Barbie? Benerinnya. Oh, ya ampun. Terus model juga macam-macam ini. Oh, si Ken. Nah, itu kan model baru tuh. Yang jaman sekarang yang... Pake wadoyok. Nah. Tengah gitu, ya ampun. Pake wadoyok. Apa nggak kelihatan begitu mulutnya? Barbie-nya pake ini, Ken. Oh, iya bener. Jadi bener didandarin lagi nih, Mas, ya? Iya. Hasilnya kan nggak begitu. Hasilnya nggak begitu. Jadi ini dari rambut dibikin begini, jadi jenggot, ya? Oh, jauh. Model-model yang paling susah yang mana, Mas? Yang susah paling yang pemakaian rambutnya itu lebih dari satu. Tapi nggak merubah bentuk muka? Kalau nggak, ya? Kalau bukan lebih ke rambut. Ya. Itu namanya rirut, ya. Jadi yang merubah rambut asli, ya kayak begini nih. Biasanya pelanggannya siapa aja? Kalau pelanggan itu dari temen. Dari temen satu komunitas. Yang koleksi, Barbie. Yang kolektor. Nggak, sayang kalau yang originalnya diacak-acak jadi begitu. Justru kelihatannya mah unik. Oh, malah unik ya? Beda. Mereka kan... Kalau standart mah begitu aja udah ya? Mereka requestnya pengen mungkin figurnya kayak artis atau apa. Mungkin rambut pengen di-highlight atau apa. Ini kayak gini nih, di-highlight. Iya, di-highlight ya tuh. Itu pake dua warna, di-mix. Oh, iya bener. Bahkan ada yang ini lagi di-curly tuh, lihat tuh di ini. Nah, iya. Requestnya itu dia minta keriting gantung katanya ya? Keriting gantung. Akhirnya di keriting. Mau hubunginnya gimana? Oh, hubungin di mana? Lewat Instagram atau apa? Aku lewat Instagram boleh. Pia Ucupa 84 Yusuf. Atau di Facebook juga bisa. Yusuf di Raksa. Ini barang-barang antiknya Pak. Iya, ini luar biasa sekali. Ya, kakur-kakur bisa. Syukur-syukur. Pak Sakur, sudah lama mengkoleksi barang-barang antik ini? Lumayan suka barang antik semenjak saya kenal dunia. Masih bayi udah seneng barang antik. Udah seneng semenjak saya kecil, seneng koleksi barang-barang yang aneh. Kenapa? Karena orang tua juga mengkoleksi atau gimana? Mungkin orang tua saya itu seorang pramuka sejati. Seneng belateli, koleksi barang-barang lapas. Jadi menurun lah. Jadi menurun. Ya, gen-gennya menurun. Dan ini salah satu koleksi dari orang tua juga? Kalau ini koleksi, nggak ada kalau yang orang tua. Ini hunting? Hunting. Oke, Anda bisa lihat ya, ini barang-barangnya barang-barang jadul banget. Dan ini masih berfungsi semua ya Pak ya? Apa ada yang berfungsi atau? Masih berfungsi. TV masih fungsi, cuma masih PHF sinyalnya. Jadi semut aja yang keluar. Semut aja yang keluar. Karena memang, wah ada siaran semut ya. Dan ini juga ada kotak pos kita lihat zaman dulu. Ini masih berfungsi ya? Ini masih berfungsi ya. Ini tajem ya Pak ya? Tajem. Ini setrikanya ini masih bisa dipakai ya Pak? Masih bisa. Ini setrikanya pakai arang dulu. Arang ya? Iya, pakai arang. Pakai arang, pakai arang. Nah ini kita bisa lihat. Berat juga ya? Berat lumayan ya Pak Gatot. Iya Pak Gatot. Nah ini kipas anginnya juga kita lihat ya. Ini kipas angin tahun 2020 Pak Gatot. 19-20? 19-20, buatan Itali. Itu waktu lama-lama. Berat jaman dulu nih? Vintage lah itu. Vintage. Lampan empat. Nggak tahu, dulu-dulu amat. Lampan empat atau lampan sembilan ya? Awas jatuh. Ini kipas angin tadi tahun 2020. Ya, angkatan 20. Angkatan 20. Dan ini dibuat Itali. Berat banget loh ini ya? Berat dulu. Makanya khawatir kalau sekarang dinyalakan, anak masukin tangan bisa. Iya, iya, iya. Karena ini terlalu kebuka banget ini ya? Iya. Dan ini masih nyala? Masih nyala. Masih nyala? Masih nyala. Wah, hebat ya. Total ada berapa banyak di koleksi Pak? Kalau koleksi di samping yang sudah terjual, itu 2 ribu lebih lah. 2 ribu. Oh, dia diperjual belikan juga? Diperjual belikan juga. Di mana, Pak Sakur? Saya kalau sehari-hari di Pasar Antik Cikapundung, Bandung. Sama di Pasar Nostalgia. Saya juga di atas itu. Nah, itu tadi koleksi-koleksinya. Unik-unik ya, Sobat Pagi. Ngomong-ngomong soal unik, di Belanda ada desa unik yang warganya pelupa semua. Kok bisa sih? Kita cari tahu setelah yang satu ini ya. Tetap di Pagi-Pagi. Semangat!